selamat menikmati klik minus front dan warnanya go ke samping untuk latar atas ini mancan supaya bisa menyembuk seperti ini di atas ctrl n ke belakang ctrl home ke atas jadi ini ini disif dengan ini baru kita pilih intersect kita coba warna yang dipotol jadi ini objek yang sudah dibuat kita tekan sip di keyboard baru klik yang warna hijau kemudian kita pilih back minus front ini yang hijau dipakai kan ada warna biru dipakai untuk melubangi objek yang ini tekan sip di keyboard baru kita klik objek lingkarannya lalu pilih back minus front kemudian kita pilih intersect ctrl home dan kita coba warnanya untuk membedakan dihapus ini terus disini kita disuruh menentukan berapa kode hexnya cmbknya sama rdb jadi cmbk itu dipakai untuk mencetak rdb untuk produk digital ini dua warna selamat menikmati selamat menikmati ini di bagian bawah sini catat ini ini cian kode hex nol 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 A2 E9 terus cmknya ini cnya di 100 kemudian kalau rdb nol R 162 233 kemudian nol 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 A1 62-32 begitu juga ingin ini kita cek berapa kode warnanya 2F318M100C100M100RGB4749139 kenapa harus dicek karena biasa orang luar negeri atau klien itu minta berapa kode warnanya untuk dipakai di program yang lain 2F318M100C100M4748139 sekarang ini ada gambar kita coba ambil kita ambil ini kita tekan shift enterstack ini terus kita ubah dulu jadi widma makanya ambil warna dari sini nah ini objeknya terus kita di window color plate kita pilih 8 colors from selection nah berapa jumlah warna yang mau diambil misalnya dari gambar itu tadi ini bisa di screenshot kalau dipaste kita cukup ambil saja yang ini enterstack kemana terus ada namanya blend blend itu dua warna kita mau lihat berubahnya ke arah ke bawah ini warna warna biru sama warna ini pakai blend ini juga blend arahkan ke bawah jumlahnya cukup 5 warna jadi kelihatan terus kita copy ada 3 warna kali ini ini warna dan orang ini warna ini warna ini warna ini warna makan dua Terima kasih telah menonton.